Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody waduh saya sedang geser lagi di kabupaten sebelah ini dengan bapak satu ini kita akan review di sahabat saya ini jadi kita review seputaran koleksinya beliau nya ini everybody hari ini di depan saya ini kimeng ini luar biasa sekali kimengnya ini kita sapa beliau nya ini Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Gimas Mas Ayo saya sudah ternyata saya sampai juga di kediaman sampai juga ya makasih Mas Ayo bisa geser di sebelahnya ini Pak Mas Ayo nyampe ini suatu kehormatan seneng banget saya memang utamanya kita itu persaudaraan iya silaturahmi yang memiliki silaturahmi nya itu silaturahmi yang mau saya ini sebagai pengantar aja iya ini Mas Ayo tinggal satu-satunya ini ya bonsai saya tinggal ini Mas Ayo ini sisa-sisanya bonsai saya dulu waktu seneng siap saya seneng dulu awalnya tahun 1997 baru masuk di PP Bumaja Mas Ayo ternyata koleksi koleksi jenengan ngeri juga ini satu-satunya ini Mas Ayo ini tarik posisi kebetulan kan kemarin dari sini Mas Ayo nah dari sini ya ya dari sini kayaknya kurang bagus jadi pernyabangannya nggak ada kenyamanan Mas Ayo makanya ini cukup-cukup di merah kamu kebestain agak susah kayaknya kayaknya menurut saya walaupun dirawat lima tahun kayaknya tutup untuk kebestain kayaknya susah ini terlalu berat soalnya percabangannya kurang nyaman gemakutanya kurang nyaman akhirnya dengan temen-temen enaknya dibalik akhirnya kok Alhamdulillah ini jadinya Mas Ayo memang ah inilah yang lebih nyaman jadi percabangannya lebih ini batangnya udah kelihatan nyaman ya gerak-gerak gerak batangnya ini bagus ya percabangannya yang pertama alurnya gerak-gerak dasarnya ini enak ada kenyamanan ini cabang pertama jadi gerakannya dari bawah pertamanya akar nih Mas Ayo akarnya ini kayaknya lebih kokoh kelihatannya lebih bagus karakter ketuaannya kelihatan itu Mas Ayo berapa tahun ini ini 27 tahun Mas Ayo 26-27 jalan 97 awal saya ngerawat cuman ini saya belinya cuman segini Mas Ayo segini ini harga Rp10.000 dulu ya kayak ini ya awalnya harga Rp10.000 saya belinya Rp27.000 tahun ya ya berbadi bicara tentang bonsai ini bicara tentang kesabaran memang betul-betul harus membutuhkan sangat membutuhkan kesabaran Mas Ayo Mas Ayo 27 tahun ya Pak ya jadi memang kemarin ini sempat diturunkan di 3.000 kap 2 2 ya di pam lop kita ikutkan di semi jadi langsung sama-samaan di eksekusi ulang ya ya Alhamdulillah disana membawa bendera merah tapi untuk Bepestan kayaknya memang susah banyak ulang penampilannya kurang tampilannya kurang tampilannya kurang tampilannya kurang saya sendiri sudah menyadari ya Pak banding-bandingkan dengan lawan-lawannya Oh ya punya saya ini kurang memang kalau-kalau kita ikut kontes bonsai itu memang harus siap dengan apapun keputusannya Insyaallah begitu Mas Ayo ya soalnya bisa dilihat Mas Ayo jadi kita langsung bisa membandingkan dengan yang sebelahnya yang dapat best 10 12 kayak apa yang terakhir yang ke-10 kayak apa kan gitu nanti bisa dibandingkan dengan punya sendiri yang gitu Hai iya terus jalan enggak apa dipotong nanti saya boleh tahu nama ini mbak pernah ditawar berapa Alhamdulillah ini penawaran terakhir sampai 37 juta Mas kenapa masih belum dikasihkan Bapak ya sebenarnya kalau harga itu sudah mahal sebenarnya Mas cuman karena bahan ini tinggal satu-satunya sebenarnya bagi saya jangan kan 37 juta 30 juta sudah kayaknya sudah mahal sehubungan cuman ini tinggal satu-satunya kenangan dengan panjangnya urun waktu sehingga saya agak berat untuk mengasihkan itu Mas Ayo berarti historinya ini tidak bisa ditukar dengan nominal ini kayaknya susah itu ya itu sudah mungkin bahasa kerennya sudah ada ke misteri nih Mbak bener ini iya ini pohon saya pernah punya barang besi saja ketika besi itu sudah bersama kita lama itu ada perasaan Pak perasaan lain memang kayak nyambung gitu temen saya ada yang ngomong kayaknya bisa berbicara dengan pohon itu iya Alhamdulillah berarti ilmu rasa sampean pekai nih Pak jadi bukan cuman ke manusia apalagi ke manusia Bapak sampean ke pohon saja sudah punya rasa seperti itu Insya Allah ke setiap apalagi ke manusia kan gitu loh kalau ke manusia kan lain lagi beda geser lagi kita Pak ke koleksi sampean yang sebelahnya ini ini raf ini Pak ya kaya rap ini Mas Ayo rap ini bentangan berapa ini bentangan sekitar berapa ya satu meter satu meter setengah atau satu meter tiga puluhan satu meter tiga puluhan ini sahabat bonsai everybody Wah ini ini sasat dari bawah ya kelihatan ini waduh kawatnya pakai kawat hitam ini spesial hari ini kita sedang berada di tempatnya bonsai pemula lumajang luar biasa koleksinya luar biasa ini ada bahan-bahan kimeng ini masih ini masih ada bahan-bahan kimeng yang sebentar lagi masuk di groundingnya bonsai pemula lumajang ini ini yang luar biasa ini luar biasa sekali ini kita geser lagi di sebelahnya ini ini kimeng ini ukurannya waduh ngeri ini ini kimeng ini ya ini kimeng nah itu disana itu juga luar biasa sekali tuh koneksinya luar biasa sekali everybody ini waduh ada satu dua satu dua tiga nah ini yang menarik ini nah ini ya waduh ada dari mungkin dari sini Pak ya dari sini nih nah ini ini bisa sesukurna kayak gini nih aduh ini memang di tempat desa mana Pak gini Pak port gali ini dulu legend eh tanaman beringin kimeng ini memang legend di tempat ini jadi eh bicara tentang lumajang bicara tentang lumajang lumajang ini tempatnya beringin kimeng ini nah ini dibawah ini waduh ini ya luar biasa sekali nih everybody sahabat bonsai saya dari Jember ke lumajang ini jauh ini tapi ketika melihat koleksinya bonsai pemula lumajang ini aduh seger kayak gitu ya bener ini bener ini wah ini lagi jadi ini ini dijual ini Pak sementara untuk koleksi sementara untuk koleksi ya nah soalnya baru mengawali ya terlalu lama vakum kalau boleh tahu ini Bapak yang ini sampai beli atau hasil budidaya beli mas di harga berapa belinya saya 262 nah ini yang dikatakan investasi kalau salah mohon koreksinya kalau bener mohon gue diikuti 200 260 ribu 200 260 ribu ya 260 ribu saya bisa pastikan bonsai ini di usia empat lah atau tiga tahun sudah bisa nominalnya sudah bunyi jutaan ini ini sekitar satu bulanan mas disini 2 bulan 2 bulan nah itu Pak waktu belinya enggak kayak gini mas belum terkawati ya kayak gini biasanya teman-teman jual itu harga 500 nah itu antara 550 nah itu ketika sudah bicara tentang investasi bukan cuma di bonsai ya ketika kita bicara barang ini di harga 260 ribu dua atau tiga dua ataupun tiga tahun empat tahun lah maksimal ini bisa bisa dijual harga sepuluh juta juga bisa saya perkirakan biaya perawatan saya bisa pastikan biaya perawatan bonsai ini satu pohon kita emal satu juta nah jadi kalau tiga tahun biaya perawatannya tiga juta berarti mentok di harga tiga juta 260 ribu kalau laku satu kalau laku sepuluh juta itu yang namanya investasi itu loh nah kalau kita bicara tentang investasi memang harga pohonnya sudah di harga yang yang mentok pak nah bukan investasi beda lagi konsepnya berarti orang itu beli bonsai itu karena suka seneng kalau ayo bonsai saya kira mungkin saya mau belajar investasi gak tahu bonsai pemula Jember ini sama juga sama ya sama ini kan enggak pak kita harus edukasi loh pak yang paling mengesankan itu perjalanannya mas saya nah prosesnya ya prosesnya proses kita makanya tadi saya katakan bonsai ini perawatan satu pohon ini misalkan tiga tahun saya emol satu tiga juta nih pak dari dari pembelian jenengan yang 260 ketika laku 5 atau 7 juta masih untung pak nah itu kita dapat untung kita bisa menikmati proses juga nah itu kadang-kadang senengnya kalau pagi mas baru salah subuh itu nah jadi kita langsung ke halaman itu pak jadi kita bisa refresh itu mas benar pagi sambil nunggu teman-teman kerja siap nah itu jadi kita me apa dia lihat dulu iya jadi memang terapi juga pak iya terapi nih kita apa ya nyiram ya benar-benar ada ada ketenangan itu sebuah terapi sebenarnya ya untuk pemula kalau bisa ya mencarinya kalau bisa kayak ini mas saya ini bahan yang sudah kelihatan lumayan bagus ini saya belinya murah nih mas saya berapa ini pak saya belinya cuma 2 juta ini lingkar 160 iya pak ini 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 belum dinampakkan ya kalau dinampakkan ini ini membuka kesini mas saya akarnya ini bagus jadi jadi akar ini sampai kesini ya jadi membuka gini ini harga 2 juta murah mas saya menurut saya iya kalau tapi udah kalau udah ngeranting kayak ini kalau udah kelihatan ya minimalnya up 10 harganya ke atas 10 juta 10 bisa jadi 60 pak misalkan sampai jadi maksud saya baru ngeranting begitu ya baru ngeranting ya baru ngeranting mungkin baru ngeranting ini perkiraan ada 5 bulanan ya ini harganya dijamin ke atas 10 itu yang investasi iya bener itu yang nah ini sebuah edukasi juga dari ya barangkali mungkin apa yang kita diskusikan ini ada kekurangannya pak kan gitu ya iya mohon koreksinya ketika salah mohon dikoreksi tapi dengan tutup bahasa yang santun kan gitu pak jadi tujuan saya sama jenengan ini bagaimana bisa mengedukasi bonsai itu sudah insyaallah masuk di ekonomi kreatif kan gitu pak insyaallah begitu mau kemana lagi kita bapak kalau mau lihat bahan barangkali yang perbanyakan sebagai untuk pemula barangkali ya ada referensi juga sebagai referensi boleh oke sahabat bonsai everybody kita akan lanjut di lahannya bonsai pemula lumajang ini ya kebetulan buka lahan di lokasi belakang rumah let's go kita lanjut nah ini di belakang rumahnya bonsai pemula lumajang ini ini pecah batang semua pak pecah batang semua pak pecah batang semua ini masaye aduh saya berada di hutannya kimbun sebetulnya pak aduh masya Allah ini 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 rencana mau di ground nantinya rencana ini saya ground masaye nanti sambil pembinaan akar ini kalau masanya lah kayaknya pembinaan akar udah siap ini gitu ya sudah rimbun saya kalau membina akar gitu masaye jadi dirimbunkan dulu kalau udah bagus rimbun seragutnya udah banyak baru dibongkar total itu baru dibenai untuk akar jadi diawali lagi ya akarannya yang terlalu besar mungkin dipotong gitu jadi kita membuka membuka akar percabangan akar gitu masaye boleh tahu saya di harga berapa ini pak ini saya belinya 35 ribu masaye iya saya kebetulan belinya 150 batang harga 35 ribuan aduh dari sekarang sekitar ada 4 bulanan 4 bulan ya iya aduh tapi kalau kayak ini harga jualnya sekarang sekitar 100 ribuan masaye cuman bahan ini tidak saya jual kebetulan saya invest untuk sendiri saya tadi kebetulan Bebelum Maja ini belum punya bahan masaye ini masih mengawali ini lumayan lama ini hehehe ya enggak sih cuman baru 7 bulan 7 bulan ya 6 bulan 7 bulan jalan saya tadi mau ngomong bapak kalau harga 35 juta saya juga mau barang kayak gini kan kalau harganya 35 ribuan gitu pak iya iya tapi kan sudah 4 bulan yang lalu enggak masih 4 bulan yang lalu wah ini luar biasa ini pak tuh ini ya ini 35 ribu ada yang bagus masaye di sana dimana ikut hargain ini ada berapa pohon pak sekitar 150 yang 150 sampe beli yang 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 harganya 35 ribu itu iya berapa pohon pak 150 pohon 150 pohon nah termasuk ini 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 juga samain 35 ribu ini ini sudah 4 bulan ada di sini masaye ya sudah ada perubahan lah sedikit dari awalnya sudah sedikit membesar tapi memang jenengan lahannya ini cukup bagus ini mak ini ada di belakang belakang rumah aja sudah dipagar seperti ini ini kan ini sudah ada perluasan ke belakang masaye iya monggo kalau mau ngeliatnya monggo ayo kita ngeser supaya sekali lagi jadi sebuah inspirasi pak ya kan gitu pak oke penyemangan ada pelebaran lagi iya baru buka nih masaye dikitar ada eh hampir satu bulanan saya buka dulu apa ini pak ini masih jalan nih usaha sameng juga ini oh iya ikan aduh pokok komplit ini komplit sekali nah ini sudah ada yang ditalangi masaye apa tuh sudah ada di ground jadi total total bonsa sameng ini ada berapa nih pak aduh iya gak tau ya pokoknya saya di dalam hati itu saya harus punya seribu bahan pecah batang ini ya cuman nyampe apa enggak gak tau ini masaye saya hahaha ini nyampe ini pak ini nyampe ini 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 ada pecah batang yang agak bagus-bagus nih masaye ini kayak gini nah kayak gini ini kayak gini ini 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 baru mecas skitar satu mingguan satu mingguan ya tapi sudah jalan dan yang gak jalan kayak ini kelayu ya ini gagal jadi untuk sobat bose kayak ini sudah positif gagal gak bisa tertolong jadi kelihatan daunnya kusam gak mengkilap kalau rontok kayak ini kuning-kuning kayak gini ini kan betul kuning ya kalau kayak ini jalan ini gagal sampaian ini kok optimis sekali dengan bonsai ini permasalahannya pertama saya sudah tua mas janganlah kalau pikiran mas tapi usia saya sudah tua jadi saya harus banyak dirumah kalau kemarin-kemarin saya kan hobinya pakai motor sekarang kayaknya makin tambah usia kayaknya bonsai ini ini sangat cocok dan bonsai ini membuat saya betah di rumah mas saya pelibur lara ini ah gitu optimis ya aduh jadi enggak ini pak tapi masih berantakan nih mas saya masih berantakan ini bahan bonsai pak iya duit juga nih pak nah makanya saya kan sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan sering saya katakan gitu jadi sukses sekarang ada di desa kalau misalkan kita bicara logik ya bicara tentang sebuah objektif kalau sewa lahan di Jakarta piro pak iya ayo enggak kayak di desa kayaknya enggak bisa pak berapa miliar ini untuk sewa lahannya saja pak kan gitu apalagi untuk segmen pasar sekarang dipermudahan pak iya lewat online online yang penting fokus dan usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak bisa mengkhianati hasil jadi sebuah kefokusan sebuah pendalaman ilmu yang benar-benar difokuskan pastinya akan manfaat pastinya akan membawa sebuah keberkahan hobi bonsai keren salam dari ayo bonsai jember sekali lagi tanam pohonnya hijaukan buminya sedekahkan oksigennya secara tidak langsung ini sedekah oksigen juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh